Manifestasi buat kita di akhirat Ya, benar-benar kita adalah orang-orang yang akan masuk ke dalam kategori orang-orang yang Yang beriman dan bertahwa dan akan diakhiri dengan rusunul khabimah Salamat dan salam kepada kebenaran kita Nabi Muhammad SAW Ya, benar-benar kita adalah orang-orang yang termasuk juga menjadi bagian Mendapatkan syafaat dari beliau Bapak-Ibu yang kebermati Kami dari dinas dari Angkat Tepuk Puro Bermar-bermar Bapak-Ibu Bersiratur Rahim Meskipun para liat-liat buku korwil atau nenarijin Bapak-Ibu Kadang-kadang singin bes jam 4, mulai kami setengah 8 Jangan mulai jelah isat dan berbalik Bapak-Ibu Memang dinamika luar biasa Ya, biasa mendengar dengan staff, bekerjanya sampai jam 4 Ada juga yang kadang-kadang harus lembur Tapi para kami-kami yang pada posisi sudah lumayan terpikir bermar-mar Bapak-Ibu Ternyata pekerjaan di Jiribot ini tidak tuntas-tuntas Bahkan berbicara tentang untuk pendidikan pun Sampai pensiwip pun untuk tuntas atau Bapak-Ibu Begitu dinamisnya dunia, apa namanya Dunia pendidikan ini yang luar biasa Namanya pikir pembangunan keupaten Misalnya pada bidang lain Mungkin dia membutuhkan waktu yang luar biasa Percepatan dan dia kelihatan Nyaman itu atau lebih Di pertanian ketika ada bantuan kiri kanan apa Ya, ada instruktor memudahkan pekerjaan Produksi menimpa kelihatan dia karena dia bermain di hilir Di pertanian kan, ada penjulu pertanian kan Ya, kalau mumpung sudah ada dan sebagainya Ada kesampi, ada mu Kebo, ada mu bedis Kelihatan dia Pertempanan ekonomi masyarakat meningkat dia Kerati pasar ya Karena ada kebutuhan ekonomi kerenyata Percepatan yang luar biasa Begitu terus rumah sakit nyata Jalan nyata Tapi coba siapin pendidikan Boleh jadi bangunan siapang Siapatis Siap ajar anak dari kita balong Tetapi Belum tentu kualitas dalamnya Akan santai Boleh jadi bangunannya Sekolah mungkin Nongkap pas balong sesuai kira satih Tetapi di dalamnya Karena tak tanam Ada siap bangun pendalung antara guru Para sekolah, anak-anak, semua Sistem yang ada Di dalam sekolah itu lebih baik Tetapi membangun sebuah tak tanam Yang merubah para nikmat manusia Untuk lebih baik Itu putus proses Tidak yang saya tahu Dia kelihatan langsung Posisinya Tapi dunia pendidikan tidak seperti itu Maka Dia tidak begitu menarik Bapak-Ibu Ketika dibincangkan pendidikan ini Untuk menjadikan salah satu bahan kampanye Buat Pilkada Tidak menarik dia Karena dalam itu Siapa yang hidup pendidikan Biar masih anggaran dan sebagainya Belum tentu dalam lima tahun Akan kelihatan hasil Tapi dalam itu Saya kerantik tentang pertanian Kerantik bertanakan Langsung dia berdampak Hilir dia bermain Kita bermain di lulu Bapak-Ibu Kita sebagai kepala sekolah harus merubah Jangan pernah bermimpi untuk ada ucapan terima kasih Sesama manusia Ya Jangan pernah bermimpi untuk kemudian Harus dipuji oleh atasan dan sebagainya Karena konsep kita beda Kita adalah manusia-manusia yang menanamkan kejiwaan anak-anak itu Bagaimana mengisi kekosongan jiwaan anak-anak itu Agar kita bisa hadir dengan pengetahuan Dengan sopan satu perilaku Adap-edap Tari krisipan anak-anak kita Yang kemudian Bawah 10 tahun, 20 tahun Ini akan datang Inilah kebermanfaatannya Buat generasi itu Untuk datang Meremarilah usia Menyampaikan Terima kasih Atas kebala usia Apapun jadi tentara dan sebagainya Apapun jadi dokter dan sebagainya Kalaupun ada yang mencoba terima kasih Itu sebuah pengakuan Bahwa Bapak Ibu pernah hadir di hati mereka Bahwa Bapak Ibu pernah hadir di kehidupan mereka Menjadi bagian dari keberhasilan itu Inilah sebuah kebahagiaan buat kita Bapak Ibu Ya Tidak lagi seperti orang lain Oh aku kebangun sekolahanan Oh aku kepinak pasangan Oh kepenuh ternak Tidak ada lagi pada posisi itu kita Ya Maka profesi sih guru ini Harus benar-benar paham rohnya Seperti apa Tadi saya ketika ajak bersama-sama Raku sia Ya Sehingga tidak ada lagi Sebuah pengakuan Saya sebagai kepala sekolah Saya sebagai sekdis Beda Tetapi sejauh Maka kebermanfaatan Sia sebagai kepala sekolah Kepada melakukan perubahan Tidak ada sekolah Itulah sebuah pengakuan Tidak Bapak Ibu Ya Sia juga senapap Ya Tetapi orang lain yang menyampaikan Salah satu ciri Keberadaan kita Kehadiran kita Dalam sopo ketoka Di antaranya Satu yang pendidikan Ya Ketika kehadiran Bapak Ibu Diharapkan Tetapi Apabila Bapak Ibu Tidak ada dirindukan Tidak posisi Tapi lebih siada Apa ini Tidak ada diri nanti Berarti keberadaan kita Tidak ada Sebuah pengakuan Dari sebuah kelompok Lalu dengan ego Kita mengatakan Kenapa Selalu saja Cara memandangnya Adalah kita memandang Posisi kebenaran Kesalahan orang lain Tetapi Pada posisi kita Tidak menilai pada diri kita Padahal orang lain Juga menilai seperti itu Justifikasi orang lain Terhadap diri kita Sama dengan kita Menjentifikasi orang lain Yang susah adalah Kita menilai diri sendiri Maka Ada alat-alat Yang digunakan oleh Pemerintah ini Kemudian untuk Mengontrol itu semua Posisinya Ya Mi diantaranya Tadi Mutus sekeratin Bisi-bisi Tadi Bapak Ibu Itu sebuahnya Alat kontrol Ya Yang saya paham dulu Tidak tahu di aturan Ada perubahan apa tidak Bahwa menyusun Bisi-bisi itu Kalau tidak Empat sampai Lima tahun Ya Posisinya Dari Bisi-bisi Dia akan mengarah Kepada program kerja Program kerja Dia akan mengarah Kepada kegiatan Paham Jat alurnya ini Sehingga output Bisi itu Tercapai Pada posisi Lima tahun Nah Nah Kena Di Tentu Bina 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 Bisa Bina 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 Kurikulum sekolah Yang dibuat setiap tahun Posisinya Karena adanya potensi Kelemahan, kelebihan, kekuatan Yang ada di satuan pendidikan Maka jadilah kurikulum Kadang-kadang kita jago Membuatnya administrasi ini Tapi lu buka-buka Ini di ujung kita buat lagi Padahal ini adalah alat evaluasi Alat kontrol siap Apa dikasih cita-citakan dalam tontak Mimpinya seperti apa Kegiatannya apa Evaluasi di ujung Sudah terperlu apa tidak Disitu kelemahan kita Kita jago membuat Tetapi tidak jago Evaluasi pelaksanaan Terus buat sih Apalagi mohon maaf saja Ini di para Mutasi kepala sekolah Belum lagi Lihat Pasti kaya ketoh Yang mau diisi sekolahan kembali Mirwa visi-visi sekolahan Ke susu Di para sekolah ini Seharusnya itu sebuah sistif Dan harus perlanjutan Posisinya Ya Untuk itu sekali lagi Bapak Ibu Si harus pahamnya dulu Posisinya Ya Sehingga keberadaan Siap di satuan pendidikan itu Benar-benar Siap coba jalankan Bukan kemudian Itu ganti Kepala sekolah Ganti visi-visi Ya Tanda boleh Ya Kegiatan boleh Program boleh Kalau memang itu sebuah percepatan Karena kita ingin mengejar target Ya Yuk-yuk ganti visi-visinya Oh itu bukan Bisa berbicara begitu Karena ini Standar penelitiannya itu Adalah 4 tahun 5 tahun Ya Tadi Harus jelas Bapak Ibu ya Maka Saya berharap bahwa Dalam proses penyusunan Visi-visi Kurikulum Siap pahami betul Akar masalahnya Ya Segala potensi Dada pangsa Tuhan pendidikan Di SD 1 lompok Beda potensinya Dengan SD 2 lompok Tidak boleh sama Ya Yang boleh sama Itu adalah Pemahamannya Cara menyusun visi-visi Boleh sama Ya kan Tetapi Konsep peneratannya Harus berdasarkan Satuan pendidikan Karena potensinya Beda-beda Tidak sama Serta potensi Ya Oh sekolah Mungkin Oh ada Yagu matik Mungkin OSN Kita siapkan Yagu kan Komitiknya Sebagainya Oh ternyata Potensi Sekolahnya Mungkin terambat Atau apa Dan sebagainya Dari segi Dikai terus Dianalisa Posisinya Sampai menemukan Konsep Yang pas itu Menjadi apa Ya Oke saya pikir gitu Bapak Ibu Kemudian saya ingin sampaikan Terkait dengan Si Kutek Ya Sebagai informasi Saja Ya Karena kita sering Ya Saya mengucapkan terima kasih nih Buat Bapak Ibu Para guru Para sekolah Yang berada di Jembatan Lopo Ya Yang tidak berlebihan Mau Mau memanai Terhadap keberadaan Si Kutek ini Seolah-olah Si Kutek ini Tidak bermanfaat Ya Kutek Komedi Metso Sapa Singgal Sinyal Kiri-kanan Dan sebagainya Kan Seolah-olah Keperisahannya Tidak imbang Dengan apa Yang dilakukan Nantek Kuin kayu Kutek Kutok Dan sebagainya Kutek Mudah-mudahan Di robot Tidak Saya ingin Sampaikan Sebagai guru Yang punya Intelektual Luar biasa Mari memahami Persoalannya Dengan bijak Dan arik Nah Selang kualitas Kita Semakin Sinyal Yang saya Sinyal Semakin Sinyal Kualitas Itu ya Kenapa Jangan-jangan Kita tidak Paham Dengan apa Yang kita Lakukan Sehingga Tidak Bapak Ibu Ini adalah Gagasan Dinas Kita Sendiri Yang mahir Dari Rahim Kita Sendiri Yang kabupaten Kabupaten CNTBD Tidak ada Yang melaksanakan Tetapi Hapir sama Motifnya Sudah ada Banyak Di kota-kota besar Cuman Ini adalah Kita Perolah Dari Sendiri Ya mohon maaf Saya Karena Pak Ian Beliau Yang salah satu Pencetus Dulu Masih kami Di Kulik Masih kami Di GTK Dulu Ini Sudah Melahankan Menangkan Tekad Kabupaten Akan dilompatkan Tekad Nasional Apa Bedanya Ada Aplikasi Dimana Selama ini Sebaiknya itu Dalam Administrasi Pelayanan Itu Membutuhkan Waktu Yang Panjang Nopoka Kalimorong Telu Kalimpang Dan sebagainya Jarak Administrasi Yang Banyak Penok Kertas Binal Laporan Kiri Kanan Tapi Dengan Aplikasi Si Glutex Habis Dia Dengan Aplikasi Saya Maka Berapa Biaya Berapa Waktu Yang Kita Biasa Yang Kita Hematkan Inilah Aplikasi Di Antaranya Bapak Ibu Kami Cobakan Masukkan Lagi Dalam Aplikasi Di Di Bawah Data Awal Tentang Siswa Itu Kan Hanya Ada Pang Dapur Yang Kami Kami Bupaten Hanya Bisa Intim Siap Buat Pang Satuan Pendidikan Tetapi Ketika Ini Di Input Kami Bisa Kelola Datang Ini Melu Sekolah Saya Dikurangan Guru Melu Dikurang Kursi Mepang Sebagainya Kami Bisa Kelola Begitu Juga Dengan Sepanan Guru Kampudaku Harus Sedapkan Kini Kanan Atau Selis Sehingga Kami Tahu Kapasitas Guru Posisinya Sekarang Di mana Lebihnya Mepang Kurang Mepang Guru Honor Mepang PNS Mepang Desertifikasi Kami Bisa Bisa Olah Sehingga Memudahkan Kami Dalam Melakukan Pementahan Dan Kebijakan Kebijakan Daerah Tadi Antara Bapak Ya Ada Aplikasi Kita coba Perstama Kembali Kami coba Lihat Diri kembali Di Kota Bandung Sesudah Diri Di sana Sarana Para sarana Untuk Mendapatkan Bantuan Sekolah Itu Kan Hanya Bau Gitar Dapodik Sarana Satuan Pendidikan Kami Pidak Kali-kali Terlalu Laku Mendik Bapak Ibu Nomor Wah Mali Seskompah Datang Pertama Tidak Manfaatnya Karena Kami Adu Dapodik Satuan Pendidikan Itu Dengan Aplikasi Kami Untuk Pas Nih Maka Dia Akan Mendapat Danda Tidak Intervensi Kami Bapak Ibu Tidak Intervensi Kami Buat Yang Ada Dapat Dakan Memang Pas Hitungan Bagaimana Menghitung Sarana Berasalana Dada Pengaplikasi Sia Rusak Sedang Dan Sebagainya Dengan Kami Mereka Disana Ada Aplikasi Karena Tidak 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 Kami Pembang Kabupaten Teman-teman Satuan Pendidikan Itu Input Dia Tarik Datanya Ini Oport Di Aplikasi Ini Teman-teman Di konsultan Yang Ada Di Kabupaten Dia Ini Kembali 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 80% Teman-teman Hanya Melalui Aplikasi Ini Dimudahkan Prosesnya Itu Coba Segitar Mohon maaf Ini kan Bapak Ibu Pada sekolah Yang Mewakili Semuanya Sudah Polik Siklutek Melayu Tentu Pada GTK Mungkin Udah Melopok Udah Mulain Udah Melopok Ya Pengluar Anda Bapak Ibu Banyak Juga Yang Tanpa Aplikasi Ini kan Sadar Dia Masuk Jauh 7 Bulan Jauh Alhamdulillah Tapi Ada Juga Tapi Keren 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 Sekolah Tak Beling Beling Datang Telat Mulih Jaga Tapi Tapi Dengan Aplikasi Siklutek Sudah Mempeng Ya 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 Nuk Pokok Ini kami akan Integrasikan Juga dengan TPP Dengan Sertifikasi Sertifikasi Tadi senampak Dede Tanokna, ya saya berkata-kata pas kebuncuran Ibu Nopianti itu, Ibu Nopianti Sari yang Moyo Hulu itu, kemudian Bilo Hulu menggerak angkatan 6, saya kebuncuran pas itu saya bersama-sama dengan kepala SMP 3 Moyo Hulu, ya, itu yang saya kata saya bilang sambutan. Tudinan mati mana? Lantang di trep. Enteku mediuasa, maka kalau berkembang gara-gara si Mute. Ya kan? Saya melahan berlindungnya, alangkah mulia Tudinan mati kalau dia meninggal karena si Mute. Karena si Mute mengajarkan tepat waktu sesuai kehak. Lebih kena ada gaji pendalam bahwa gajinya tamah jam pintu mulia jam 2, maka si Mute mengajarkan untuk mendapatkan keberkahan dari gaji yang dia dapat. Makanya sahih saya pikir. Ketimbang selamatat, tamah jam baru mulia jam sekian maka tepat waktu, bisa jadi keberkahannya hilang karena tidak sesuai dengan tuntutannya. kan? Kecuali si Mute kita kayaknya joro. Ya, boleh. Tapi kalau agak kebaiknya, saya pikir gak ada masalah. Itu posisinya Bapak-Ibu ya. Untuk menang, tolong sikap ini dengan baik. Ya. Persoalan kemudian, lele, dan sebagainya, namanya juga aplikasi Bapak-Ibu. Tidak ada yang sempurna. Nah, saya buka alat usia. Coba ingat, WNBK dulu. Untuk lagi bersih awal-awal nyaman. Tapi untuk tamah seret, teruk. Tidak usah kita jauh-jauh. Ingat saat kemarin itu YMPOSN? Aplikasinya? Ya kan? Ketika dilaksanakan aplikasi awal sampahnya kecil, aman dia. Tapi untuk tamah seret, teruk. Karena kita tidak dapat mengantisipasi dengan jumlah yang besar itu. Menang seluruh simu tektak. Sampelnya itu 100, ada tamanan siwa ribu. Coba bisa bayangkan ya. Menurut Rok dan? Maka harus ada perbaikan-perbaikan. Tetapi juga tidak kemudian, pemerintah ini mengambil kebijakan dengan kondisi program yang kurang baik, lalu kemudian memperkuat aturan itu dengan sesuatu yang sempurna. Gak boleh juga. Ya. Saat ini paksa siya seolah-olah bang siya tamah, padahal kita bermasalah bang. Aplikasi? Tidak fair juga gitu ya. Maka diatur, kami segera, kami dapat dengan pengawas semua. Untuk mengantisipasi, sampaikan dengan binaannya semua, tak masalah, tak jalan selesaikan. Tak jalan. Nah, sampai kemudian bang, kadang-kadang dia akan dikasih tang, tak jalan selesaikan terus nanya. Mau di kembali saat ini, yang kedua, tak jalan selesaikan, tak jalan selesaikan sampai ini. Untuk dikembali kiri-kiri kanan, dan bergerak-gerak di sini, ini juga salah konsepnya. Ya. Untuk itu, nasihat kami terlebihara. Ya. Yakin kami juga akan berakhir melihat persoalan ini. Oke. Itu saya pikir Bapak Ibu, ya. Ini terakhir, saya senapap dari tadi, terlebihara Bapak Ibu siap. Bahwa, dari semua aktivitas yang Bapak Ibu lakukan, salah satu pengontrol yang menjadi, kalau ukur dan ini akan menjadi perhatian kami, baik dari pusat sampai dengan tingkat bawah. Ya. Adalah rapor pendidikan. Oke. Nah, rapor pendidikan ini menjadi penting. Bapak Ibu dapat mengevaluasi, guru mengevaluasi siswa, ya. Lewat ujian, lewat asusmen, sumatifnya, formatifnya, ya. Diagnostifnya di awalnya, bisa lakukan. Tetapi dalam pembelajaran ini, ketika dia melakukan pembelajaran dengan baik, maka nanti hasil evaluasinya juga harus baik. kami saat ANBK. Ya. ANBK itu akan menentukan kualitas Bapak Ibu, para guru dan para para sekolah. ya. Ya. Buat tuh saya tolong, saya coba buka cek, rapor pendidikan siya. Masih-masih. semua sudah mewakili dari sistem pendidikan yang ada bang siya. Baik dari lingkungannya, ada edapnya, karakternya, sampai dengan kognitifnya, literasi dan numerasinya, sudah ada semua. Nah, data ini, ketika data ini kemudian muncul merah, pertanyaan bang siya. semakin raya sekolah siya, semakin penuh siya siswa siya, bang data siya merah, semakin dipertanyakan. BOS siya, itu adalah untuk, untuk anak-anak kita. Hitungannya, satuannya. Sudah dihitung, juknisnya ada, posisinya. Nah, dia akan mengarah kepada arkas, yang kemudian akan diarahkan kepada satuan pendidikan. Ada anggaran siya, misalkan 5 juta, ternyata bermasalah literasi. Nah, anggaran 5 juta, tidak persen untuk saya selesaikan, jadi bermasalah literasi siya. Ketika ternyata bangunis rapor pendidikan siya, tidak akan berubah, dipertanyakan. Bahkan tidak manfaat keberadaan, karena dia tidak mampu menyaksikan masalah siya. Semuanya ada kaitan. Untuk nas, sekali lagi yang disampaikan, kami dari dinas selalu berharap, bahwa, hasil dari kegiatan yang Bapak Ibu lakukan itu adalah rapor pendidikan. Pak Ketua ya, Bu Korwil ya. Agar ini benar-benar dipahami. Sehebat apapun siya, ketika ternyata masih serang merah rapor pendidikan siya, maka kami menyampaikan masih ada penimpurnaan prosesnya. Ya, kami memiliki catatan, rapor pendidikan siya, Satuan Pendidikan Sekarang Bupaten, dan 374 SD, 600 PAUTK, ya, kemudian ditambah dengan mesin ini 112, total seluruhnya, itu menjadi rapor kami, rapor daerah. Nah, dalam minggu bergerak pengisian yang tidak bergerak mengkapi posisinya. Ya, maka untuk nanti sekali lagi, kami berharap kepada kita semua, agar mari berkuat ke Bali ini. Sikutek ada, bagaimana mengecek Bapak Ibu agar keadaan bersama dalam rangka, bagaimana mengoptimalkan pembelajaran. posisinya, mengoptimalkan pembelajaran, agar posisi anak-anak terbaik, hasilnya adalah rapor pendidikan. Ya, rapor pendidikan, mengevaluasi Bapak Ibu sebagai kawasan sekolah, posisinya, mengevaluasi Bapak Ibu sebagai guru. Nah, itu standar. Maka menjadi rapor kami, untuk kami mengevaluasi Kabupaten akan melakukan apa terhadap gerakan perubahan pendidikan kita. Tahniah Bapak Ibu. Ya, untuk itu, kami menyampaikan juga terima kasih atas kebersamaan kita, atas keupayaan kita bersama. Alhamdulillah, untuk pendidikan kita di Kabupaten Sumpahwa. Ya, saat ini, untuk 10 WPT Kota, kita berada di nomor 2 Provinsi MPB. Terima kasih juga Bapak Ibu. Tidak ada lain. Oke. Nah, ini diantaranya. Diri kontrol ini semua akan ada WPB. Ya, mohon agar tidak ada yang terlupakan. Namun saya, karena saya lihat, sudah beberapa tahun saya di dina segini, mempelajari kita-kita orang Sumpahwa ini adalah orang yang punya kualitas sebagus. Tinggal bagaimana kemudian bisa keluar dari zona nyaman saja. Asal Wahab itu semua orang terlupa. Kamu ada kelebih. Karena dari mentalitasnya sangat bagus. Hanya saja, membangun sakti list keli zona nyaman terbaik sih. Ya, waka, beberapa alat kontrol ini menjadi sangat penting. Nah, diantaranya ada, tadi ya, pembelajaran berbasis data, tadi ya, PPD kita, kemudian juga PNM. Ijin Bapak Ibu. Kenapa harus ikinerja disatukan dengan PNM? Karena setelah dievaluasi, kami terus berada sebagainya, agar para guru, para sekolah pengawas memanfaatkan PNM, tidak ada dampaknya. Maka kemudian ini dilingkan dengan ikinerja. Coba, saya baru-barukan. Aji kan buat data dengan baik, saya se-Indonesia tidak masalah. Tapi karena dampaknya, kita presentasi menggunakan PNM, ini sedikit, karena di PNM itu adalah proses pembelajaran yang banyak, untuk pengembangan buat kita. Sedih, ya akhirnya liatkan ke ikinerja. Ya. Yung Dian Bapak Ibu, mohon maaf, Kami bukan dapat provisitas ini, ya, sebagai tim IT di bot, ya, di teganya. Sekarang, kami sudah kontrol. Lalu, kontrol, dan di provisi. Bidah jumlah dikatakan dalam AAM, ABM. Bidah dikaiti, sampai dengan akhir, sampai dengan akhir, dikat. Wih, ini urut, mau kami bang, Oh, Indonesia, NTP pada posisi ini. Papu, Gubernur Dena. Oh, di dalam Kabupaten, 10 Kabupaten posisi, semua orangnya di sini posisinya. Tanggailah kita Bapak Ibu. Ya. Untuk NAN sekali lagi, mohon, karena ini adalah kewajiban. Ketika kita memilih profesi ini, sebagai profesi yang harus kita laksanakan, apalagi PNS, guru, ya, tidak ada pilihan lain. Ya, tidak ada pilihan lain. Hartapun, nawar isi pensil. Ya, maka apapun yang menjadi kebijakan, dari komunitas, sampai daerah, inilah yang harus kita lakukan. Ya, termasuk juga yang lain-lain, bahwa TPPK, kemudian apalagi, yang harus.